Intro Inspirasi pernikahan bahagia kali ini saya ambil dari artikelnya Lin Skorosby yang berjudul 5 ways to avoid this thing in your marriage artinya 5 hal untuk mencegah supaya hubungan atau antara pasangan pernikahan itu gak ada jarak maksudnya gimana caranya intim di dalam pernikahan tips yang pertama jangan berharap tapi berusahalah apa maksudnya kalau anda berharap dia perhatian, dia romantis, dia mengerti anda dia memberikan perhatian yang khusus, karena anda bisa kecewa, kepahitan, muntah darah kalau anda berharap, nah lalu gimana dong, maksudnya gak boleh berharap sama pasangan nasihatnya bukan berharap tapi berusahalah maksudnya kalau anda ingin dia perhatian maka anda harus perhatian terhadapnya anda ingin romantis, anda harus berusaha, anda romantis kenapa? karena bagaimanapun juga berlaku hukum yang namanya tabur tue apa yang anda harapkan orang lain melakukan hal itu terhadapmu maka lakukanlah terlebih dahulu, maka nasihatnya adalah berusahalah memberi ketika anda berusaha untuk perhatian, berusaha untuk romantis berusaha untuk care ketika anda menikmati sesuatu, berpikir sesuatu hal yang menyenangkan anda bagikan ketika anda sedang waduh lagi gak ada waktu ngapain ya, perhatikan dia tanyai keadaannya, tawarkan pertolongan nah, maka percaya saya bahwa hukum tabur tue berlaku maka yang anda usahakan, yang anda berikan itu, itu juga yang akan anda dapatkan itu yang membuat hubungan anda tidak jauh tapi intim anda tidak bisa mengendalikan tingkah laku pasangan anda kalau gak percaya, coba aja kendalikan nanti kan malah melawan, membantah, atau memberontah atau emangnya, nah itu menjadi pertengkaran, memisahkan jarak anda tidak bisa mengendalikan tingkah laku pasangan anda tapi pasti ya, anda bisa mengendalikan tingkah laku anda sendiri karena itu kembali ke poin yang pertama tadi jangan berharap, tapi berusaha kendalikan tingkah laku anda dengan tingkah laku yang lebih dewasa sopan, care, perhatian anda mencintai, anda mengasih anda dewasa, anda memahami waduh lagi itu, enakan dia dong memang, tepat sekali enakan dia, biarkan dia enak biarkan dia bahagia, maka itu juga yang anda akan dapatkan dan anda menjadi bahagia terlebih lagi, anda menikmati keintiman bersama pasangan anda tips berikutnya hargai pasangan anda dengan tidak mengambil keputusan yang penting tanpa berbicara dengannya karena pasangan itu, kalau orang jawa bilang garwo, garwo itu si garing nyowo belahan jiwa atau dalam filosofi hukum yang lain itu bahwa istri, suami, istri itu memang kepala dan penolong tetapi kedudukannya sama jadi seperti sebuah perusahaan dengan pemegang saham 50% nah itu suami dan istri seperti komisaris dan direktur kedudukannya berbeda, fungsi berbeda tanggung jawab berbeda tapi sejajar nah, dalam kesejajaran orang kongsian itu kalau saling menghargai pasti kongsiannya awet demikian juga dengan pernikahan itu seperti kongsi gitu ya kongsi seumur hidup nah, supaya gak bubar gak jaraknya jauh supaya intim maka jangan membuat keputusan penting tanpa berbicara dengan pasangan anda nah, mungkin anda seorang suami ini kan duit saya, saya bisnis ini warisan dari orang tua saya ngapain saya mesti tanya-tanya dengan dia saya kan mandiri nah, bagus, mandiri tapi jangan independen dalam arti tidak membutuhkan pasangan tidak menghargai pasangan anda boleh berkata ini hak saya, ini uang saya ini warisan saya, ini hasil keringat saya silahkan kalau anda mengambil sikap hidup seperti itu anda akan ada jarak anda akan tidak bahagia ini kan tipsnya bagaimana bukan haknya anda gitu ya tapi ini tips bagaimana anda itu akan bahagia intim dengan pasangan kalau anda menghargai pasangan anda sebagai kongsi pemegang saham 50% dalam pernikahan anda dengan mengajaknya berbicara untuk keputusan yang penting untuk membeli barang berharga untuk ganti mobil misalnya nyumbang yang banyak anak sekolah kemana liburan kemana hal-hal yang cukup penting maka bicarakan berdua karena hidup ini adalah milik anda berdua jalani bersama-sama ambil keputusan bersama-sama maka akan anda menikmati keintiman bersama-sama juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati